hai 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 jadi ini video tentang perbedaan wafi internal di laptop frekuensi 2.4 gigahertz dengan menggunakan akses Wi-Fi ID dari Telkom ini saya coba speed test di jam sibuk pakai Wi-Fi ID dengan menggunakan Wi-Fi internal laptop frekuensi 2.4 ada beberapa user disini ada sekitar lima enam user diwafi di corner kita lihat speednya rebutan begitu kurang mantap rasanya dari Wi-Fi yang up to 100 mbps speed downloadnya cuman dapat 2,23 mbps dan speed uploadnya lumayan dan ini saya menggunakan USB dongle Google confess dengan chip Realtek 8811 AU dual band di Wi-Fi ID saya konekkan ada di frekuensi 5 gigahertz beda dari Wi-Fi internal laptop yang 2.4 gigahertz ini saya coba speed testnya Wow langsung kerasa perbedaannya di jalur Wi-Fi yang lega 5,5 gigahertz frekuensinya dan yang tadi dengan internal laptop yang di 2.4 gigahertz yang rebutan dengan beberapa user dan yang ini saya tuliskan se dan ini saya mengganti wifi wireless card internal laptop saya menjadi merek Broadcom dual-band juga dan saya konekkan ke WiFi ID dia ada di prevensi 5,5 GHz saya tes juga speed download uploadnya ini saya kebetulan spek untuk wireless laptop saya cuma dapat single-in-single-out belum multi-in-multi-out dan belum juga ada ketemu Wi-Fi rules Wi-Fi router yang AC jadi masih pakai 5,5 GHz ping lebih stabil dan speedtest 11-12 dengan Wi-Fi dongle dari Confess begitu kira-kira perbedaannya antara internal 2,4 Wi-Fi dongle Confess dan internal dual-band 5 GHz terima kasih selamat menikmati